bagaimana caranya mendaftarkan remote baru menggunakan ID Tag simak terus videonya Assalamualaikum Wr. Wb kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini kali ini Papa akan memberikan informasi mengenai remote vario yaitu tentang caranya bagaimana caranya untuk mendaftarkan remote baru menggunakan ID Tag seperti ini guys bagaimana caranya langsung saja kita praktekkan jadi di motor Scoopy itu ada yang namanya ID Tag ya guys ya ID Tag itu seperti ini bentuknya jadi teman-teman jika ingin membeli kunci yang baru dan ingin mendaftarkan remote yang menggunakan ID Tag caranya tak lagi akan Papa tunjukkan ya jadi fungsinya ID Tag disini adalah untuk yang pertama adalah untuk mendaftarkan remote baru pada motor Scoopy Anda itu yang pertama terus yang kedua yaitu untuk menghidupkan motor Scoopy Anda tanpa menggunakan remote jadi makanya penting sekali keberadaan dari ID Tag itu sendiri nah jika teman-teman mengalami kendala yaitu kedua remote nya ini hilang dua-dua remote ini hilang lalu ingin beli remote baru maka yang perlu didaftarkan yaitu adalah remote yang baru dengan menghidupkan motornya menggunakan ID Tag nah caranya bagaimana disini akan Papa praktekan disini Papa sudah ada satu remote nah satu remote baru ya nah disini kan remote nya ini sudah nyala ini sampai Papa matikan nah ini lampunya merah ini Papa nyalakan hijau tapi masih belum connect ya guys ya karena ini remote nya remote baru nah untuk menghidupkan untuk mendaftarkan remote nya itu dibutuhkan yang namanya ID Tag dan juga kabel guys kabel yang ada pada disini guys ya nah kabel seperti ini guys nah kabel disini fungsinya untuk menghubungkan soket emergency ini ke kabel positif oke langsung kita praktekan ya jadi caranya begini guys kalau kita buka cover aki disini ada yang namanya soket emergency di soket emergency ini disini ada soketnya dan disini ada satu kabel kabel ini nanti di jumper dengan kabel positif yang ada disini ya guys oke langsung aja kita jumper sebenarnya untuk yang lebih aman ngejampernya itu menggunakan capitan guys cuma karena Papa lupa enggak bawa capitan pakai cara yang seperti ini aja juga bisa nah setelah terpasang ya guys ya jadi disini langsung kita pasang ini disebelah kanan sebelah kanan lalu kisar nah jadi di jumper seperti ini dulu ya guys ya lalu beri langkah berikutnya ya itu pastikan kondisi remote nya ini kondisi mati dulu ya jadi kondisi mati kalau kondisi mati ini remote nya adalah warna merah nah warna merah kayak gini setelah itu kita ambil eye detect kita yang ada disini lalu kita masuk ke mode menghidupkan motor menggunakan eye detect caranya begini guys kita tekan satu kali tombol starter nya lalu langsung inputkan eye detect yang ada pada motor nya oke langsung kita praktekkan ini nyala ya langsung kita inputkan satu kita tunggu sampai bergedip bunyi dit nah berdua itu kita masukkan delapan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan setelah itu nol kalau nol gak usah dipencet ya kita tunggu sampai ininya bunyi beep setelah itu sembilan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan setelah itu delapan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan setelah itu lima satu, dua, tiga, empat, lima setelah itu tiga satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh setelah itu delapan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan jika sudah sembilan digit masuk disini akan bunyi tak nah bunyi tak maka siap untuk diputar jika ini sudah siap untuk diputar maka nyalakan remote-nya sampai lampunya hijau setelah itu putar knopnya ke off ke on maksud apa nah jika disini ada kode kedipan empat kali tandanya remote-nya ini sudah terdaftar satu, dua, tiga, empat satu, dua, tiga, empat remote-nya ini sudah terdaftar setelah itu matikan knopnya ke posisi off dan cabut soket emergency-nya oke sekarang kita coba nyalakan tadi remote-nya ini kan belum terdaftar ya sekarang kita coba nyalakan nah sudah bisa terdaftar oke jadi seperti itu langkah-langkahnya untuk mendaftarkan remote baru menggunakan ID tag bisa juga sih mendaftarkan remote baru menggunakan satu remote cadangan kalau ada remote cadangannya tapi ini kan kondisinya kalau remote cadangannya hilang dua-duanya hilang terus beli remote baru maka Anda membutuhkan yang namanya ID tag untuk mendaftarkan remote tersebut ke motor Anda oke itu saja dari Papa mengenai remote scoopy tentang cara mendaftarkan remote baru menggunakan ID tag terima kasih sudah menonton jika kalian suka dengan video Papa silakan di like dan jika dirasa bermanfaat silakan di share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton